Polres Metro Jakarta Selatan saat ini tengah mengamankan aktor kenamaan Indonesia, Amar Zoni. Terkait kasus penyalahgunaan barang terlarang. Berita ini juga dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Saya membenarkan, as ditangkap, kata Truno Yudo saat dikonfirmasi oleh awak media. Truno Yudo juga mengungkapkan lebih rinci bahwa Amar Zoni sudah diamankan di daerah Sentul, Jawa Barat, pada hari Rabu 8 Maret lalu. Lebih lanjut, Truno Yudo masih belum mengungkapkan secara pasti apakah ada barang bukti yang telah disita dari tangan Amar Zoni. Dan saat ini, Amar Zoni masih dalam pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi juga mengatakan artisi netron Amar Zoni dalam keadaan sadar saat diamankan terkait kasus yang tengah menimpanya saat ini. Amar Zoni juga tidak sedang dalam keadaan mengonsumsi barang terlarang yang dibelinya. Sadar, Amar Zoni saat ditangkap, ujar Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Polisi Ahmad Ardi kepada awak media. Sebelumnya diberitakan, polisi kembali menangkap seorang pria publik figur yang terlibat kasus dugaan penyalahgunanaan narkoba. Pria tersebut ialah pesinetron Amar Zoni. Terkait penangkapan artis ini dibenarkan polisi. Iya, betul as, ujar Ardi kepada awak media, Jumat 10 Maret 2023. Terkait berita yang kini menimpa Amar Zoni, akun sosial media milik sang istri, Iris Bela, juga mendadak di serbu berbondong-bondong netizen dengan komentar-komentarnya. Akun sosial media Instagram milik Iris Bela tengah ramai dikomentari oleh netizen, yang seolah tak percaya bahwa suaminya, Amar Zoni, kembali berhubungan dengan barang terlarang tersebut. Yang sabar ya mbak, kata salah satu netizen. Hal serupa juga terjadi di akun media sosial Instagram milik Amar. Warganet mulai memenuhi akun sosial media ayah dari dua anak ini. Mereka seolah mempertanyakan kebenaran berita yang kini tengah trending tersebut. Bener gak sih? Tanya netizen di salah satu postingan Amar Zoni. Diketahui Amar Zoni saat ini masih dalam pemeriksaan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Amar diamankan di kawasan Sentul, Jawa Barat pada hari Rabu. Barang bukti berupa satu gram lebih barang terlarang ikut disita oleh polisi. Jauh sebelumnya aktor kelahiran depok tersebut juga pernah diamankan terkait penyalahgunaan barang terlarang. Terima kasih. Terima kasih.